Hai nih Bang Odong Selamat pagi Bang Odong hahaha nih orang nih kali ini saya mau lihat-lihat cara bikin umpan buat buku diperangkap ikan ya guys nih alatnya nih ini ada apa aja ini ini pelet ya ini pelet-peletnya dikasih di apa ya dikasih air panas dulu nih biar nanti pasti aduk-aduk eh apa ya lebur ya dan ini selanjutnya ini ada apa nih hout ya hout nah ini hout ya guys nih hout terus ada lagi nih apa ini nah ini goreng bawang ya ini bawang putih bawang putih yang digoreng terus ini nah ini rasanya ini ya temen-temen semuanya ini adalah gaji ya ini gaji daging domba sengaja ini digoreng gajinya terus jadinya seperti ini nih cair dan ada buku-bukunya gitu tembuk wijen jadi wijennya disangrai dulu lalu ditumbuk biar bubuk kayak gini ini mantap nih buat perangkap ikan udang ya atau ikan berada kan wadar ya terus satu lagi ini Masako dan saya pilih Masako rasa sapi nih ya temen-temen semuanya Oke kita langsung saja praktikin cara bikinnya ini masakonya nih dimasukin ke apa ya ini ngot nih sejukungnya lalu diaduk-aduk ya temen-temen semuanya diaduk-aduk biar merata Wow mantap mantap Oke ini diaduk-aduk nih ini untuk kira-kira nih cukup lah 15-20 bubuk Oke campur lagi sama bubuk tepung wijen tepung wijen biar wangi ya biar wangi jadi ini khusus umpan untuk ikan wadar atau bentar ya kalau disain namanya bentar Oke nih lihat nih pengodong jadi si peletnya itu dimasukin ke seluruh tadi ya diaduk-aduk lagi biar rata oke dan sekedar informasi ya ada lagi kalau mau bikin umpan buat ikan udang itu harus pakai kelapa kelapa parut yang dapat itu apa di sangrai yalah kalau disini sangrai karena ini khusus untuk ikan wadar atau bentar jadi cukup ini aja nih bahannya ini masih proses aduk-aduk nih biar rata ya nanti oke semua bahannya ini dicampur ke sini semua bahannya dicampur ke sini masako tadi udah punya bubuk wijen udah bawang putih sama gajikan daging doman yang belum oke oke nah ini nih bawang putih dapat goreng wangi biar wangi ya biar sempat bendor maksud saya nih buat kita aja enak nih kayaknya nih tinggal goreng oke teman-teman semuanya sekali lagi ini nah ini gaji bau teman dong ini gaji domba nah ini gaji domba ini biasanya cocok untuk bu ikan sidatnya jadi kalau ada ikan sidat kita inginkan pastikan dia masuk ke bumbu ya dan sidatnya juga oke nanti setelah selesai saya mau langsung let's go ke sungai tujuannya sungai sawarma ya lokasinya guhawayam manjut 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 oke nih jadinya begini nih teman-teman semuanya nih jadinya seperti ini ya nanti kalau udah gini ini tinggal masukin ke kantong langsung dipraktikan ya Bang O dong ya langsung nih caranya ya nah jadi nanti gumpannya disukin ya oke dibolongin nih kata Bang O dong banyak nanti dibolongin langsung nah dibolong seperti ini ya guys tuh nanti biar wangi-wanginya itu atau gumpannya ini bermes gitu oke seperti itu ya guys seperti itu caranya dan kita praktekin bang O dong langsung aja ambil bumbunya hahaha nih bumbunya nih oke ini bumbunya ya jadi nah seperti itu ya jadi kita nanti tinggal ditaruh di sungai nah seperti ini ya guys oke terima kasih sampai ketemu di episode berikutnya ya nanti sore saya mau let's go ke lokasi guhawayang kisah warna Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kulinkan Kisah